selamat menikmati untuk memasak masakan kampung saya hari ini yaitu ikan masin masak sos bahan-bahannya ialah ikan masin bawang putih, bawang merah, halia, bawang besar kita ada minyak, kita ada perenca cukup rasa ada juga ini sos tomato ada juga ini sos chili sebab kita mau masak menggunakan sos itulah nama dia ikan masin masak sos oke, kita akan pergi untuk memasak semua bahan-bahan ini sebentar lagi oke, kita panaskan putih kita kita masukkan minyak masak untuk menggoreng ikan masin dulu kita tunggu sampai minyak dia panas nah, perkara pertama yang kita mau buat ini ialah kita mau kasih goreng itu ikan masin dulu kita goreng ikan masin dulu kita masukkan minyak masin minyak masin minyak masin supaya dia ada rasa itu rangup-rangut supaya dia tidak terlalu bijak disini tidak terlalu lembut kalau kita goreng dia kering dia kerasi oke, tunggu saja sampai dia keringat kering oke, nampaknya sudah kering kita perlahankan api kita angkat di minyak masin oke, kita masukkan bahan-bahan untuk membuat sos kita kasih masuk ini halia, bawa putih, garam, bawang, merah untuk membuat sos itu ikan masin oke siapa yang suka makan ikan masin masak sos disini ada juga oke, kalau kamu belum pernah mencoba mau masak itu ikan masin dengan masak ikan masin masak sos hari ini saya mau kasih tengok kamu bagaimana cara dia masak ikan masin itu dengan sos oke kita kasih goreng-goreng dulu ini sampai wangi itu bawang-bawang dengan itu bawang putih bawang merah dengan halia kita kasih goreng-goreng kita guna sejak itu minyak masak yang tadi ikan masin itu kita goreng oke sebab nanti sama juga itu wangi ikan masin juga ini ini ikan masin juga jadi kita kasih masuk sejati minyak yang kita guna tadi itu bahan-bahan yang menyenangat oke lepas itu kasih masuk itu bawang besar begini sejak untuk kasih ada rasa dia itu bawang besar itu sos sos dia nantikan kita kasih goreng-goreng ya nah ada wangi-wangi juga ini next sudah dia punya wangi-wangi bawang semua buka teruskan gaul-gaul yang dia sampai kamu rasa ini bawang besar masak belilah kamu kasih tuang sudah itu apa nanti sos tapi belum lagi nih pecek lagi kita kasih gaur-gaur dulu ada macam mau macam dia kering-kering sikit baru kita kasih masuk itu dia punya sos sos tomato dengan sos chili supaya ada rasa pedas ada rasa ada punya asam-asam nah supaya sedap kasih gabung sejaitu dua sos oke macam mengkorepit itu tanda dia dia apa sudah 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 kasih masuk itu sos sipulan api dululah oke saya kasih masuk itu sos chili dulu kamu tengok masih masuk begini mana-mana lah kamu agak sejak macam mana kamu mau itu dia punya kuat-kuat nanti sekarang kasih masuk itu sos tomato oke nah wangit sudah tomato dia sos tomato dia wangit mau kasih kalau itu sos chili tapi kalau sudah bercampur sedap juga kamu tengok nih dia punya keadaan begini lagi nih sudah pekat-pekat sudah sos dia kan sejak dulu ini macam itu sweet sour juga rasa kita kasih lagi gaur begini kita kasih campur betul itu dia punya sos sampai mendidih mendidih kamu dididih sudah kan adalah dia punya sikit-sikit mau masak sudah si kejap sejanya saya buat kalau mau masak ini ikan masin campur sos kan sudah sejanya si kejap tidak mau ikut yang belum lagi pandai mau masak ikan masin kan terus jadi pandai masak ikan masin sebab ada dia punya campuran campuran yang minas sos kalau sudah coba satu kali kan boleh coba dia akan coba dua kali dah gitu atau sampai banyak kali dia coba nah nampaknya sudah masak misus kita nih sekarang kita kasih masuk itu ikan masin kita kasih masuk sejak begini nah kasih gaul sebetul gaulkan dia sekali tengok kamu udah nampak macam kamu udah nampak warna dia udah sos merah sudah kan nah inilah dia masakan kampung saya hari ini ikan masin masak sos harum mau wangi sudah ini dah punya wangi oke lepas itu kita letak perencah cukup rasa oke kita kasih gilis oke kita letak sekali lagi perencah supaya dia ada rasa lah supaya termasuk semua itu rasa disini termasuk kan melakukan masin saja mana juga mau masin itu mesti ada yang ada kasih tawar-tawar disikit yaitu keruncak supaya dia ada cukup rasa oke sekarang sejakan oke yang penonton di rumah yang sedang menonton ini sepertinya aktiviti memasak ini kan jangan kamu lupa kalau kamu suka ini video saya kamu tolong like komen share dan yang paling penting kamu kasih subscribe saya punya channel supaya nanti banyak lagi saya mau masak ini masakan kampung atau apa-apa saja yang berkaitan yang saya akan buat oke terima kasih yang sudah jadi subscriber saya tua oke kapaknya sudah masak kita tutup HP masuk dalam pinggan nah oke inilah dia ikan masin masak sos terima kasih Sub indo by broth3rmax